Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue dan Vian di sini di Viscous Brother Nah teman-teman, dalam video kali ini Kita akan mereview di Suatu hoodie Hoodie polos Tapi harganya cuma di 50 ribuan Di bawah 50 ribu bahkan Dan biasanya nih di Orang-orang kalau beli hoodie polos Pasti tuh harga itu 120 ribuan di Betul gak sih? Dan ini kita menemukan referensi lagi lah Harganya under 50 ribu Dan kalau kalian penasaran Gimana bahannya dan apakah worth it untuk dibeli Betul banget Jadi teman-teman Gue dan Vian di sini udah pake hoodie Temanya hoodie soal Tema video ini hoodie Kalau kalian inget ini hoodie apa yang gue pake Ini ada di video sebelum-sebelumnya Gimana rasanya? So far so good, tapi panas Oke Jadi teman-teman Kan banyak nih ya Hoodie polos Hoodie polos Terus harganya under 50 ribu Penasaran gimana kan? Worth it gak sih? Jadi kita beli aja Jadi kita beli Ini gue beli harga 45 ribu 45 ribu ya? Di Shopee 45 ribu Itu gratis ongkir? Iya gak tau Gatau Gatau lah ya Harga segitu kan Gatau Dan oke teman-teman Ini hoodie polos yang Audi beli Ini warnanya warna Krem 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 peach peach gitu Ini material ini Ini pake fleece gitu Cotton fleece Dan Ya Kalau gue pegang sekilas gini Ini gak terlalu tebel Cotton fleece nya Iya Cotton fleece nya gak terlalu tebel Dan Dan sebenernya Problematika kalian Kalau beli hoodie polos Murah Pasti sama ukuran Sama ukuran Bener Ini gue beli ukuran XL Eh bentar bentar Lu biasanya bukan pake XXL ya? Tapi ini masih fitting Masih fit ke XL ya? Tapi gak Fit yang kayak Oversize kayak gini Gak terlalu baggy lah ya Gak terlalu baggy kayak gini Betul Beda sih harganya Iya sih Itu kan harganya beda Iya Mungkin 45 ribu itu berapa? 45 ribu Dapat tiga Dapat tiga Aku back to the topik aja Back to the topik Jadi seperti apa sebenernya hoodie murahnya itu? Ya ini Gini kualitasnya teman-teman Kalau di bawahnya Pake karetnya Ini agak Lus Ini karet murah sih Lus banget Tapi yang tadi gue bilang Biasanya Kalau yang murah-murah itu kan Dia gak ngelus gini Enggak Ini dia Terlalu Terlalu Mengkerut Mengkerut banget gitu Jadi bikin ukuran Apa Fit badan kalian itu Bisa gak cukup Gak pas ya gitu Gak pas lah Preporsisinya gitu Bener Tapi ini Untuk gue pake Itu masih pas Masih pas aja Dan ini juga fit to XXL kan Iya Tapi gak Gak XXL yang ukuran luar ya Yang mana banget kan Masih Asia lah Masih Asia nya XXL Berarti XL yang seperti biasa Betul Dan untuk motifnya Ini emang gak ada motif Ini sesuai judul Hoodie polos Hoodie polos Dan untuk di belakangnya sendiri Ya sebenernya sama aja sih Depannya Polos Polos Dan bahan ininya temen-temen Bahan hoodie nya kan Biasanya ada yang Beda bahan gitu ya Beda bahan Ini sebenernya satu bahan Dan dari bahan dalamnya Dia agak tebel Nah iya Bahan dalamnya ini Dia agak tebel temen-temen Dan biasanya Kalau bahan-bahan yang kayak gini Setau gue Ini tuh jarang Cerep keringet sih Jadi rawan banget ini Dan gerah sebenernya Tapi untuk dipakai kemol Ya masih gak apa-apa Sebenernya Untuk flexin Flexin Lucu Lucu Masih oke lah Iya maksudnya lucu tuh Kayak yang cepet aja Yang cepet aja lah Daripada bingung Pake apa Flexin gak mau repot Bingung pake apa Udah pake ini aja Warna netral Semuanya masuk Yes Bener banget Sebenernya Kayak gitu Kalau dari segi fitting sih Dari user experience Ya Emang pasti Pasti Apa gimana ya Bahasanya ya temen-temen Ini Ini Cocok lah Cocok Bukan Jadi gini Yang tadi lo bahas Kan ini gak nyerep keringet Ya Basically emang gerah sih Oke Gue akuin emang gerah Harga 45 ribu Memang gerah Itu resikonya Resikonya Beda sama bahan-bahan Yang agak mahal Jadi huji tuh Basically Kalau semakin tipis Semakin mahal Semakin mahal Bener Tapi gak yang Semakin tipis itu Semakin tembus Dan adem ya Emang tetap anget gitu Cuman Masih Sesuai fungsinya Sebagai jaket Betul Kalau sebenernya Kalau untuk panas-panas sih Yang Yang tadi VR bilang Gaya lucu aja Maksudnya Ini aja Outfit nyantuy Outfit nyantuy Sebenernya ini cocok-cocok aja 45 ribu Warnanya kan juga netral Jadi kalau kalian pake apa aja Itu masuk ke Apa Ke ini loh Ke warnanya gitu loh Gak nabrak-nabrak Gak nabrak-nabrak Dan di tokonya pun Dia juga gak cuman jual hoodie Sebenernya temen-temen Jadi emang ini Gue beli Gak di toko yang khusus jual hoodie Tapi dia untuk warnanya Ada Banyak sekali Banyak banget ya Banyak sekali Nanti linknya kita taruh deskripsi Bener banget Jadi kalau misalnya Kalian tertarik untuk beli Ya maksudnya cocok lah Dengan harga 45 ribu Kalian Masuk dalam budget kalian Budgetnya Ya gak mahal ya sih ini Iya gak mahal 45 ribu 45 ribu Dan bisa Yang gue bilang tadi Kalau cocok budgetnya sama kalian Kalian bisa beli ini Beli betul Tapi gue gak tau ya Ada gak yang lebih murah Dari harga ini Yang hoodie ya Bukan yang sweater ya Atau bukan lebih murah kali ya Mungkin harga sama Tapi kualitasnya lebih bagus Bisa jadi Tapi Yang gue bisa prediksi Di range harga 45 ribu Sampai 60 ribu Itu kualitasnya kayak gini Gak jauh beda lah Gak jauh beda Jadi Kalau Yang versi-versi 35 ribu Itu ada Teman-teman Cuman gak sehalus ini Bahannya Dia bahannya tuh Lebih kasar gitu Lebih tebel Dan kasar Tapi Ya keliatan lah Gak begitu Kurang rekomen sih gue Tapi ya Biasanya tuh Yang 35-35 itu Yang kalau kalian beli Di e-commerce Itu jaket-jaket hoodie Custom Dan juga Setau gue yang 35 itu Yang kayak All size gitu Kayak Kukurannya tuh Gak ada yang ML Jadi all size Fit to apa Tapi kadang ada ukurannya Ada ya Ada ukurannya Cuman ya itu yang biasa mereka pake Yang dijual Untuk yang kayak print gambar sendiri Oh iya Oh ini satu lagi nih Kalau biasanya 35 ribu 35 ribu itu temen-temen Dia tuh bahan yang untuk di Kupluk ya Kupluknya itu beda Kalau ini kan Lu bisa pake sendiri Ini lebih kayak tebal gitu loh Yang kupluknya Masih Maksudnya masih senada Masih senada Masih senada Dan kalau yang 35 itu Kadang-kadang bahan yang kupluknya itu Cepat melar gitu loh Baru kalian tarik gini Seret Terus pas di ini Melar banget Dan fitting ini ya teman-teman Fitting ini apa Fitting hoodie-nya gini nih Kelihatan Muka rado ini Apa ibaratnya Terlalu fit Ngepress Ngepress banget Jadi kalau Tadi kata lu biar Kalau nge-fitting hoodie Oh kalau nge-fitting hoodie Kalau yang gue tau nih ya Misalkan lu Taruh kupluknya ini Di kepala lu gini Terus bawahnya lu tarik gini Tarik Nah Kalau ngepress kayak gue gini Ini emang kekecilan sih Sebenernya masih Ya masih oke lah Cukup Cuman dibilang masih kekecilan Kalau kalian tarik ini Ininya Apa sih Kayaknya kek gitu Itu Berarti bukan ukuran Kalian Kalian Betul Nah kalau kayak gue Sebenernya ini lebih dari ukuran gue Ini soalnya kan Rada bagi gitu kan Rada-rada kayak ini Rindamen Yang di Cross Zero Hoodie-Hoodie Rindamen Billie Eilish Billie Eilish Betul Oke teman-teman Itu aja Sekian pembahasan Tentang hoodie ini ya Betul 45 ribu Kalian Ya punya gambaran lah Sebenernya kalian Harga 45 ribu Hoodie-nya itu seperti apa Kayak gini Hasilnya Tidak Begitu outstanding Tapi Bukan gak outstanding sih Kayak Ya kalau kalian Inilah outfit nyantui Yang cepat Flashlight aja lah Harganya Flashlight aja Jadi tapi kalian Kita mau ngasih tau Jangan berekspektasi tinggi Cukup lah Cukup aja Sebenernya ini gak apa-apa Kalian beli Gitu Jadi mungkin itu aja Pembahasan dari kita Kalau misalnya kalian suka Sama barang ini Kalian bisa cek link nanti di bawah Kita masukin di deskripsi ya Kita masukin di deskripsi Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Share dan subscribe Seperti biasa ya Dan jangan lupa Follow Instagram kami Di At Fiscal Brother Gue Fy disini Gue Udy disini We see you On next video Bye Dan teman-teman Bam Sub indo by broth3rmax